Meski bukan kebutuhan pokok, cabai seolah sudah menjadi kebutuhan cukup penting bagi masyarakat. Diketahui pada Hamin I Idul Adha 1.443 Hijriah, harga cabai merah di pasar atas Sarolangun saat ini tembus di harga Rp100.000 per kilonya. Harga ini terus bertahan dari sebelumnya. Memasuki Hamin I Hari Raya Idul Adha 1.443 Hijriah, harga cabai merah di pasar tradisional pasar atas Sarolangun masih bertahan di harga Rp100.000 per kilonya. Heni, pedagang cabai di pasar atas Sarolangun menjelaskan, harga cabai merah selama satu pekan sebelumnya berada di harga Rp80.000 dan sempat Rp120.000. Kemudian hingga saat ini harga cabai merah dijual seharga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilonya. Tingginya harga cabai merah ini dikarenakan pasokan dari petani banyak yang gagal panen. Sehingga kebutuhan yang meningkat mengakibatkan stok cabai mengurang dan harga pun melambung tinggi. Dijelaskan Heni, cabai merah didapatkannya dari Kabupaten Kerinci dan Curub. Ya, kalau dari tiga hari yang lewat sih lumayan lah dari Rp80.000 kemarin Rp120.000 malam. Cabai ini kita dapatkan dari mana ya? Dari Curub, dari Curub. Dari Curub, harganya sama? Selain itu, harga cabai rawit saat ini juga turut melambung tinggi. Diketahui di pasar atas Sarulangun, harga cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilonya. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.